Israel meresmikan jeda kemanusiaan setiap hari di Gaza menjadi jeda pertama kali seusai perang pecah. Di satu sisi meresmikan jeda kemanusiaan, di sisi lain tentara Israel juga memperluas jeda lokal. Diketahui jeda kemanusiaan itu telah diungkap pada Kamis 9 November dan akan mulai diterapkan pada Minggu 12 November 2023. Dikutip dari The Times of Israel pada 10 November, pejabat senior Israel mengkonfirmasi rencana jeda selama 4 jam sehari. Diketahui jeda kemanusiaan itu akan dilakukan di berbagai lingkungan Gaza Utara setiap harinya. Diharapkan untuk memungkinkan warga sipil mengisi kembali persediaan atau mengungsi ke selatan. Upaya ini menjadi jalan keluar lantaran Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengesampingkan genjatan senjata permanen. Sebagai informasi, jeda kemanusiaan akan dilakukan selama 4 jam setiap hari dengan diberitahukan 3 jam sebelumnya. Mereka bisa menggunakan waktu itu untuk mengungsi atau mengisi pembekalan lewat dua koridor kemanusiaan yang telah dipangun Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.